Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jeffrey sound King merupakan aktivis hak asasi manusia dari Amerika Serikat yang baru-baru ini memutuskan untuk masuk Islam di tengah agresi Israel di Palestina ia juga salah satu orang yang vokal bersuara dalam gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat King kemudian memutuskan untuk menjadi maulaf setelah terenyum dengan penderitaan yang dialami warga jalur Gaza Palestina akibat agresi Israel sejak enam bulan yang lalu sound King lahir di Atlanta Georgia Amerika Serikat dan merupakan lulusan Morehouse College ia kemudian menjadi seorang pastor Kristen di sebuah gereja pada tahun 2008 dan mengabdi selama empat tahun selama menjadi pastor King juga mendirikan salah satu lembaga bantuan sosial seperti Hormop Oregi ia juga kerap memanfaatkan media sosial untuk mendatangkan pengikut baru dan mendapat dijulukan The Facebook Pastor ia memutuskan untuk menjadi penulis setelah melanjutkan studi S2 di Arizona State University King sempat bekerja sebagai kontributor di berbagai perusahaan media setempat King juga aktif menjadi kontributor dalam berbagai media lokal hingga pada tahun 2017 Komite warga untuk anak-anak di New York memberinya penghargaan Samuel P. Bodie atas kontribusinya kiprahnya digerakkan hak asasi manusia tak usai begitu saja ia juga merilis organisasi justic together sarana untuk mengidentifikasi kebrutalan dan polisi terhadap warga sipil namun organisasi tersebut dibubarkan pada tahun 2016 Hai kemudian ia merilis sebuah buku berjudul make shank sebagai salah satu buku pedeman untuk gerakan yang didukung selama ini buku tersebut ia gunakan sebagai titik baliknya untuk tetap aktif mendukung gerakan kemunusiaan dan sosial di Amerika Serikat hingga kini ia masih aktif menyuarakan dukungannya terhadap gerakan hak-hak warga kulit hitam melawan diskriminasi di Amerika Serikat Black Lives Matter King juga aktif mendukung berbagai gerakan sosial sejak tahun 2013 khususnya memprotes kekerasan dan rasialisme yang terjadi pada kelompok kulit hitam di Amerika Serikat ini menyatakan latar belakang berdirinya organisasi tersebut mendasari ceritanya yang selama masa muda kerap menjadi korban rasialisme dan kebencian selama di Kentucky Amerika Serikat mem Marie Serikat Black Lives Matter Amin 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 Terima kasih.